Kepala Staff Presiden Muldoko menyarankan agar Rizik Syihab berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi bila merasa tercekal oleh pemerintah Arab Saudi sebab Muldoko memastikan pemerintah Indonesia tidak pernah mencekal Rizik untuk pulang ke Indonesia. Ditambah lagi Muldoko merasa tidak ada hal yang perlu dinegosiasikan terkait kasus Rizik Syihab. Saya mengatakan dicekal, saya sudah cek kemana-mana, enggak ada pencekalan itu. Saya sudah cek ke dirjaan imigrasi, enggak ada pencekalan. Dan enggak boleh apa itu, sesuai dengan orang-orang kan enggak boleh orang Indonesia dicekal sendiri. Berikutnya, telepon Menteri Luar Negeri juga enggak ada itu. Telepon Menko Pulau Kampur juga enggak ada. Jadi jangan mengembangkan sesuatu yang memang pemerintah tidak melakukan. Kalau merasa tercekal ya, silahkan aja. Tapi pemerintah yang dibantu negosiasi enggak, Pak? Ada proses negosiasi antara pemerintah disini dengan Arab itu karena kepuangan risiko? Saya tidak tahu secara teknis ya tentang negosiasi. Kalau negosiasi apa yang dinegosiasikan gitu ya. Secara apa itu, tidak ada yang bermasalah sebenarnya. Pak Risik mau pulang-pulang aja, jangan begitu. Jadi semuanya Pak Pandina bilang pemerintah kayak lepasangan gitu ada yang? Bukan lepasangan, saya sudah cek. Selama ini Pak Risik itu tidak pernah berkomunikasi ke gerutaan. Sudah cek. Tadi Pak Mahfud mengatakan seperti itu. Tidak pernah koordinasi ke gerutaan. Hanya di media sosial, sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik. Mungkin, mungkin. Tapi bagi teman-teman kita yang ada di luar negeri yang berkomunikasi, kalau ada masalah dengan gerutaan, pasti gerutaan akan mengatasinya dengan baik. Jadi bagi teman-teman berkomunikasi dengan gerutaan? Ya, saya pikir begitu lah. Saya pikir lebih bagus lagi kalau membuka komunikasi dengan gerutaan, kan sudah menjadi tanggung jawabnya gerutaan untuk menerima berbagai persoalan yang dihadapi oleh warganya di luar negeri. Karena itu bagian dari tugasnya.